Tiga, dua, satu, ya. Sebuah panjauh tadi yang masih bisa diambil alih oleh PSS Semarang melalui Bahril dan Ovanza Songkong. Terima kasih, kita lihat. Iya, kalau kita ada di skema permainan Madura, mereka memiliki dua gila-gila bertahan di Juno. Dan mereka memberikan gelosan pada Ibu Gomes untuk lebih menyerang. Satu sepak pojok sudah bersiap di sana, Nulin ya. Nulin ya, langkat bola sama Indonesia kita lihat. Sebuah sembilan terlepas, masih bisa dihalau tapi, iya, kembali kita lihat. Sebuah halauannya sempurna, Nova Sassoko kali ini. Masih Nova, Klaiberson, masih Klaiberson kita lihat. Dua pemain menjaga, Klaiberson. Pelanggaran kali ini, iya. Sulit ya untuk mengatakan video pemain sekaligus. Walaupun Klaiberson kita tahu postur yang cukup besar atau tinggi. Tapi tidak mudah, dia bisa mengatakan video pemain sekaligus. Iya, gangguan, pressing. Kita lihat bagaimana support juga diperlukan pada saat seperti ini, ya, BPN. Iya, betul. Kita lihat memang tidak ada support pada situasi ini. Baru di atas setelah menjadi pelanggaran. Randy Oskariu, Klaiberson. Si Klaiberson, kita lihat bagaimana terkadang dalam sebuah latihan. Biasa kadang kalau kita gitu dulu, disuruh pusat juga. Iya. Iya, pemirsaan. Oh, tidak outside. Beto Gonzalez sikat Beto. Goal! Goal, 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 goal. Goal yang sangat primul. Berikan semangatmu. Lolos. Kecerdasan, kecerdikan dari Beto Gonzalez. Usia hanya angka pemirsa. Kita bisa lihat di sini bagaimana kecerdikan dia mengelabui dan bisa lolos dari jebakan offside dan langsung mengelabui pencapaian gawang redondo serta mampu kandimu tim tamu Madura United mungkul 1-0. Ini yang saya bahas tadi Bu, ini kematangan. Ini adalah kecerdikan pemain berpengalaman di mana dia bisa menempatkan diri dia dalam posi yang sangat baik kemudian lepas dari perangkap offside dan melakukan finishing yang sangat mudah. Itulah kenapa tadi saya bahas bahwa tidak boleh membiarkan Beto bebas berkelihan di sana. Karena pemain ini memang memiliki kualitas yang baik walaupun dari seki usia memang sudah lewat. Tapi kita lihat bagaimana dia mau menyelesaikan peluangnya. Itu bukti bahwa Beto belum maris. Betul sekali. Kita harus lihat tadi sebenarnya bahkan jajak juga di yujur baik dalam beberapa menit terakhir penampilan mereka. Klaibersen tidak lupa saya bola dari Madura United. Masih Klaibersen. Lumpan jauh kali kita lihat. Coba dikejar lagi. Klaibersen. Luar biasa Klaibersen. Cover bola yang sangat baik dan langsung halo bola keluar. Sampai jumpa di video selanjutnya.